Jadi Samitra Dayang Baru di tempat ini adalah Putri Kupat Mini? Begitulah Kanjeng. Kanjeng Putri yang mengatakan semua itu pada hamba. Hamba juga melihat Kanjeng Putri memegang keris dan meletakkannya di samping rati yang sedang terdiri. Aku baru melihatmu. Sendiko Kanjeng, ini hari pertama hamba bekerja di istana ini. Kalau begitu, kalian harus mencari Putri Kupat Mini. Aku tidak mau terjadi apa-apa dengan dia. Jangan lupa. Kemana Kakak Respati? Dia berjanji menemuiku. Mau apa kalian di sini? Katak, di mana kan Cepat Mini? Mini? Hei, Kamandanu. Kamu jangan kurang ajar ya. Aku, aku ini adalah Pak Mini. Jangan berpura-pura lagi. Aku tahu, kamu bukan biungku kan? Tapi kamu adalah Dewi Sanu. Cepat katakan, di mana biungku sekarang? Aku, aku... Sambi! Jangan coba-coba lari dari kami. Cepat katakan, di mana kamu sembunyikan Pak Mini. Cepat! Aku tidak tahu. Wah, kalau kamu tidak mau mengatakannya, kamu bisa ditahan seumur hidup. Baik-baik. Asal kalian tahu. Aku ini bukan Dewi Sambi. Aku Rajani. Dewi Sambi yang telah merubah muka aku menjadi seperti dia. Dan aku disuruh menyamar untuk menjadi Pak Mini untuk mengelabui kalian semua. Benarkah? Iya, aku tidak berbohong. Kalau kalian tidak percaya padaku, aku akan membantu kalian untuk menemukan Pak Mini yang asli. Tapi dengan satu syarat. Kalian mau membantu. Dewi Sambi! Berani-beraninya kamu menipuku selama ini! Maafkan aku. Aku melakukan semua ini. Kalian tidak dipaksa oleh Dewi Sambi. Kamu dan Dewi Sambi sama-sama berdua! Romo! Tolong Romo jangan bersifat seperti ini. Aku tahu Romo kucikomu. Tapi wanita itu sudah berjanji untuk memberitahukan di mana biung pada kita. Berani-beraninya kamu selama ini membohongiku. Berani-beraninya kamu! Tolong Romo. Tolong Romo untuk sekali ini saja. Lakukanlah ini demi biung. Aku mohon. Lagi pula. Dari mana aku bisa membedakan? Mana dirimu dan mana Dewi Sambi? Aku akan memerahkan ujung jariku untuk membedakan aku dengan dirinya. Biasanya, sore hari Dewi Sambi selalu datang untuk bertukar posisi denganku. Dan saat dia datang, baru permainan akan kita mulai. Baik. Kakak bisa bersikap seperti biasa. Jangan sampai terlihat kalau Kakak sudah memberami semuanya. Sebentar lagi, Dewi Sambi pasti akan datang, Kak. Dewi Sambi datang. Padmin, aku sudah lama sekali tidak mengajakmu pergi. Bagaimana? Aku ingin sekali bersantai sambil menenangkan pikiran kita. Kamu mau kan? Aku mau, Kakak. Aku senang sekali bisa berdoa terus dengan Kakak. Aku dengar kamu akan pergi berdoa dengan Respatu. Iya. Kenapa? Kamu iri ya? Jangan bermimpi, Rajani. Karena yang akan pergi dengan Respatu. Bukan kamu. Tapi aku. Tidak Sambi. Kali ini aku tidak akan mengalah. Aku yang harus pergi dengan Respatu. Hei Rajani. Berani-beraninya kamu membantah. Sudah aku bilang Respatu itu milikku. Dan bukan milikku. Sekarang kamu pergi dengan Sambi. Kejam. Kamu benar-benar kejam, Sambi. Kejam. Pergi. Dia berhasil mengelapui Dewi Sambi. Iya, Dimas. Kanjeng Respatu bisa menahan Dewi Sambi sementara kita mencarikan jembat ini, Asli. Tidak Sambi sementara kita menemukan Dewi Sambi sementara kita menemukan Dewi Sambi sementara kita menemukan Dewi Sambi. Besok pagi kita akan pergi, ya? Sungguh? Iya. Untuk itu, segeralah berkemas. Kemudian Dewi Sambi sementara kita harus menemukan Dewi Sambi. Kemudian Dewi Sambi tersambi. Cepat Tata, kalau kamu yang sudah mengambil keris gentalan cakra itu, aku benar-benar tidak mengetahui hal ini. Tunggu, tunggu Arimbi. Sudah, kamu jangan menampani dia terus. Dia itu tidak salah Arimbi. Yang mengambil keris itu bukan dia. Tapi Nari Rati. Cepat Tata, kalau kamu yang sudah mengambil keris gentalan cakra itu, aku benar-benar tidak mengetahui hal ini. Tunggu, tunggu Arimbi. Sudah, kamu jangan menampani dia terus. Dia itu tidak salah Arimbi. Yang mengambil keris itu bukan dia. Tapi Nari Rati. Arimbi, aku ingin membicarakan sesuatu padamu. Tapi tidak di sini. Ayo ikut aku. Untuk aku, kamu membawa aku kemari. Aku tidak ingin dia mendengarkan pembicaraan kita. Ya sudah, sekarang cepat katakan. Apa yang ingin kamu sampaikan? Bebaskan padmini. Karena dia adalah milikmu. Enak saja. Biar bagaimanapun, dia adalah tawananku sama. Bagaimana kalau aku menukarnya dengan keris gentalan cakra? Aku akan memberikan keris itu kepadamu. Baiklah. Aku pegang kata-katamu. Aku akan memberikan padmini padamu. Tapi ingat, jangan sampai kamu mengelagui aku. Iya, baik. Aku tidak akan ikar janji. Ayo! Lepaskan aku! Cepat! Kamu masuk dan ambil keris itu untukku. Cepat! Aku akan tunjuk kamu di sini. Cepat! Hei, tunggu! 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 Lepaskan! Iya, Pak Bini! Otaskan aku! Tidak sempurna iblis, zombie! Iya, Pak Bini! Iya! Dengarkan aku. Aku ini bukan Dewi Sambi. Aku Raja nih. Jadi, kamu tidak usah takut sama aku. Aku akan membantu kamu. Pak Wanjalan sakiti aku lagi, Sambi. Kamu sudah menghancurkan aku dan keluarga aku. Apa lagi yang kamu inginkan dariku, Sambi? Tenang. Tenang, Pak Bini. Aku sudah menjelaskan. Kalau aku ini adalah Raja, adik seperguruan Dewi Sambi. Aku mohon. Kamu jangan takut. Aku benar-benar ingin membantu. Biyo. Biyo. Amba sudah menceritakan semuanya pada Ragi. Putriku. Biyo. Aku sangat merindukan Biyo. Aku sungguh-sungguh merindukan Biyo. Biyo juga sangat merindukanmu. Salam hormat kami, Kacem. Mari kita ketemui segera Eang ke bawah binara. Dia pasti senang mendengar kabar kalau Biyo sudah kembali. Eang. Ada seseorang yang berbukuran. Siapa? Pak Bini. Pak Bini. Rok. Pak Bini. Pak Bini. Terima kasih jaga Tio Blatara. Engkau telah menyatukan keluarga kami kembali. Aku. Aku rindu padamu. Pak Bini. Pak Bini. Rok. Pak Bini. Aku rindu padamu. Pak Bini. Kenapa kamu seperti ini, nak? Terlalu panjang untuk diceritakan. Dan rasanya sakit sekali jika aku harus mengingatnya. Iya. Lebih baik. Buang pikiran masa kelam itu. Romo senang. Kamu bisa kembali dengan selamat. Romo. Akan mengangkatmu sebagai permaisuri. Keputusan yang sangat tepat, Em. Satu-satunya orang yang pantas untuk menjadi permaisuri di badai ini. Memang hanya biungku. Berarti. Aku sudah membawa kembalikan yang empat ini. Berarti tugasku sudah selesai. Aku pamit dulu. Rajani. Tolong kamu ururkan kembali kepergian. Kami semua masih sangat membutuhkan untuk menggantikan Dewi Sambi. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak mau lagi berurusan dengan Dewi Sambi. Bisa-bisa aku dibunuh kalau tahu bersekongkol dengan kalian semua. Coba kamu pikirkan baik-baik kerjanya. Apa kamu tidak ingin membalas perbuatan Sambi? Dia sudah memperalatmu. Jika aku menjadi kamu, Aku tidak akan melepaskan Sambi begitu saja. Baiklah. Aku akan membantu kalian. Lalu, apa rencana kalian? Tidak, Tidak, Tidak. Kamu tidak mungkin bisa menghalau kubah pelindungnya. Kurang ajar. Meskipun si tua bangkaran ubaya itu sudah hancur, Tetap saja kubah pelindungnya masih menyusahkan kita, Boko. Lalu bagaimana? Kita tidak mungkin terus bisa menunggu Dewi Sambi di sini, Arimbi. Kita pergi saja, Boko. Begitu perempuan siluman itu muncul, Kita akan beri dia pelajaran. Karena sudah berani mempermainkan kita. Kau menyukai teman ini? Ya, apapun yang kamu lakukan, Aku pasti suka. Sayang, Aku benar-benar lelah sekali. Bagaimana kalau kamu mencintakan? Benar-benar lelah sekali. Ya, Rafa. Benar-benar lelah sekali. Kau kong. Kakak Siap Bercuma saja mempunyai wajah tampak Kalau tukang tidur Aku bingung sempat minum Kenapa bisa suka dengan pria seperti itu Emangnya enak Bium Bukannya menikmati bulan madu Tapi malah dijadikan tukang pijat Diam, diam kamu bocah semprung Jangan membuat Bium tambah kesan Paman istatunya sama sekali tidak bisa diandalkan Bagaimana kalau kita mencari kembali Bupu Biakta? Bopo Bopomu itu pasti sudah melupakan kita Atau bisa jadi Dia sudah mempunyai enak lagi Pokoknya aku tidak rela Jika Bupu Biakta Punya enak lain selan diriku Diam, diam kamu bocah semprung Diam Mumpung dia lagi tidur Lebih baik kita memantau menguntur saya Biung Biung terlihat semakin cantik Tapi pun dari Biung Jauh lebih cantik Maafkan aku, Biung Aku sempat tidak mengenali wajah Biung Tidak apa-apa, nak Biung tidak menyalahkanmu Biung sengaja Menyembunyikan jati diri Biung Agar Biung bisa selalu melindungimu Admini Aku senang bisa melihat Biung lagi Biung juga senang Kenapa dayang itu bisa akrab sekali dengan Arira? Tapi Ada satu hal yang Biung cemaskan Apa itu Biung? Telur emas, Ratih Biung khawatir Jika telur emas berada di luar Jiwanya akan merancam Tidak akan aku biarkan Aku berjanji Aku pasti akan melindungi Calon adikku itu Apapun caranya Pasti ada hal yang tidak aku ketahui Arim Arim Tapi Ada satu hal yang Biung cemaskan Apa itu Biung? Telur emas, Ratih Biung khawatir Jika telur emas berada di luar Jiwanya akan merancam Tidak akan aku biarkan Aku berjanji Aku pasti akan melindungi Calon adikku itu Apapun caranya Pasti ada hal yang tidak aku ketahui Arim Arim Dia harus menjelaskan padaku Tunggu Kenapa kalian mau menyerangku? Kami ingin membunuhmu Berani kamu mempermainkan kami Siapa yang mempermainkan kalian? Justru aku datang ke sini Ingin menanyakan Padmi Kenapa kalian melepaskan dia Tanpa persetujuan Jangan pura-pura bodoh kamu, Sami Kamu sendirikah Yang menyuruh kami untuk melepaskan Padmi Dengan imbalan Kamu akan memberikan Keris Gintala Chakra pada kamu Hei Arim Aku ini masih wahas Padmi ini merupakan ancaman terbesar Jadi aku tidak mungkin Menurut kalian untuk melepaskannya Semua ini pasti adalah raja Raja Siapa raja? Dia itu adik seperburuan Dan aku telah merubah wajahnya mirip Untuk melakukan semuanya Ah! Kenapa kamu tidak menceritakan Masalah ini pada kami, Sami Kami bisa lebih waspada Raja ini Berani-beraninya dia mengkhianati aku Sekarang Kamu harus cepat bunuh dia Kamu yang sudah membuat masalah ini Cepat, Sami Bunuh pengkhianat ini Bagaimana? Apakah Padmi ini sudah ditemukan? Sudah kaget Beliau sekarang ada bersama Ratu Syukurlah Tapi sayangnya Aku kehilangan Dewi Sami Dia pergi saat aku tidur Sami pasti akan kembali ke istana Untuk menemui Renjani Kita tunggu saja Baiklah Berani-beraninya kamu menipu aku Kamu yang lebih dulu memperalat aku, Sami Jadi jangan salahkan aku Kalau aku membalasnya Lepas, Sami Lepas jangan aku Tolong Tolong Sampai lepas Tolong Tolong Lepaskan dia, Sami Sandi Jangan coba-coba mengancam aku, anak Aku tidak takut dengan Pengkhianat ini memang Mati Lepaskan dia, Sami Sampai Sampai, tunggu Lepaskan aku, Sami Lepaskan aku, Sami Lepaskan aku, Sami Minggir Minggir Aku tidak punya urusan dengan kamu Kamu salah, Sami Siapapun yang membuat kecauan disini Akan berhadapan denganku Karena aku tidak akan membiarkan Siapapun mengacau disini Lepas, kamu ingin mati Dari Lepaskan aku, siapapun yang Ibrahim Sampai Dari Sampai 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 Terima kasih telah menonton! 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 kekuatan kalian pada putriku yang sesungguhnya dia adalah padmini putriku aku harap kalian bisa menerima khadirannya dan mau menerima dengan wajah baru hormat kami kajam putri rumah ada bakapun kemugatan sedang sedih tidak ada apa-apa Romo kamu jangan bohongin Romo Romo bisa melihat dari matamu apa kamu tidak bahagia di tempat ini bukan bukan begitu Romo Romo jangan salah paham padaku aku merasa sangat bahagia disini Romo lalu kenapa kamu sedih apa kamu ingin kembali ke kurawan sebenarnya aku merindukan biung Romo aku ingin bertemu dengan biung maafkan Romo ini semua karena ketidakpacusan Romo menjaga dan melindungi biungmu sehingga puto ijo itu berhasil menculik biungmu maafkan Romo maafkan Romo tidak Romo tidak bukan Romo yang salah kalaupun ada yang harus disalahkan itu adalah para puto ijo Romo mereka yang telah menculik biungku mereka pantas dihukum Romo Romo tahu memang puto ijo terlalu kuat siapa yang bisa melawannya Romo hanya menunggu menunggu biung mereka pantas dihukum Romo Romo tahu memang puto ijo terlalu kuat siapa yang bisa melawannya Romo hanya menunggu menunggu biung kancel aku kancel hamba tidak tahu harus mengatakan apa kancel hamba ingin berterima kasih atas semua kebaikan kancel hamba banyak kesalahan pada kancel hamba sudah berani berpura-pura menjadi kancel dan hamba sudah menggoda kancel tapi kancel dan semua orang yang ada di sini masih mau memaafkan hamba hamba sungguh malu dan hamba sangat menyesal kancel maafkan saya Taju maafkan saya tidak ada yang perlu dimaafkan kamu tidak bersalah padaku kamu melakukan semua ini atas besakan sambi dan seharusnya akulah yang berterima kasih padamu karena bantuanmu aku bisa kembali dengan keluargaku terima kasih dan janji terima kasih dan janji terima kasih kita kan bertiga hamba layang harus berterima kasih pada kancel hamba berjanji tidak akan melupakan kebaikan kancel biyung dari tadi aku tidak melihat rumu biyung melihatnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton